Sambil menangis, Saudara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana yang bisa menyampaikan rasa duka kepada orang tua Kezia. Menteri Yohana menyebut pembunuhan dan perkosaan anak di bawah usia yang terjadi di Sorong, Papua Barat adalah kejadian yang memilukan. Oleh karena itu, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 tahun 2016 yang membuat pelakunya dapat diancam hukuman mati. Selesai menemui orang tua korban, Menteri Yohana langsung berkoordinasi dengan Polres Sorong, Kota, Papua Barat terkait penanganan kasus ini. Tiga pelaku perkosaan dan pembunuhan dihadirkan untuk menemui Yohana. Membuat Undang-Undang yang lebih perat lagi. Akhirnya muncul Undang-Undang No. 17 tahun 2016 baru saja. Bulan November ya, kalau tidak salah diperjukan, itu dalam ayat 81, 81 dan 82. Itu penghukuman tidak namati, penghukuman penjara seumur hidup, pemasangan identitas chips di tubuh pelaku, dan juga penghubungan identitas pelaku. yang khusus itu yang sebenarnya itu adalah hukuman ke diri, yang berhantuk kecerahan selama ini.